Untuk memenangkan PNKD, tentu harus ditentukan siapa calon pasangannya dan apa saja partai koalisinya. Semakin besar koalisi, akan semakin memudahkan untuk menang. Itu DKI. Jadi hari ini PKB tetap akan membuka diri selaku, katakanlah, partai yang pertama kali memusung Pak Anies akan berkomunikasi juga dengan partai-partai lain, termasuk PDIP yang meskipun baru secara informal, PDIP juga oke dengan Pak Anies. Bila saja, kira-kira, bila saja calon, wakil gubernurnya, atau dalam pasangan itu ada PDIP-nya. Kira-kira begitu. Nah, itu bisa jadi kemungkinan dengan partai-partai yang lain. Maka, sampai detik ini belum selesai. Nanti kita lihat dinamikanya ke depan, termasuk kepada teman-teman PKS bersama dulu, untuk kemudian untuk para-para, bersama partai yang lain, supaya nggak kunci dua partai saja. Pak, tapi terkait dengan nama Pak Anies, dengan Pak Andika di PDIP, apakah sudah digarang dengan PKB, dan juga sudah disampaikan ke PKS sendiri untuk nama tersebut? Belum, ini baru tingkat informal, belum pada tahapan yang resmi. Baru komunisikan resmi yang dibangun secara informal. Artinya, seperti yang ditunjukkan di media, memang PDIP ngelirik juga Pak Anies. Semuanya kan, kalau semua partai saya yakin punya kader yang mau dimajukan, tetapi kader belum tentu punya koral. Saya pun mau memajukan DKI, tetapi oleh koral lainnya kan juga orang-orang yang tidak akan. Ya Pak Tadak, itu yang saya maksud. Jadi, ada tokoh yang memang semua partai punya. Sebut yang misalkan Pak Andika, atau yang lain-lain, atau yang lain-lain, kan masyarakat juga akan terima dari koralnya. Soalnya, saya ditanya, apakah Pak Anies harus didampingi oleh kader PKB? Ya maunya dari kader PKB. Maunya, tapi apa yang lain-lain mau. Apakah ada kader PKB? Banyak. Banyak kader. Tapi apakah punya elektoran? Itu juga soal. Jadi, saya bikin itu. Jadi...